Halo 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 balik lagi ke bahasan kamera analog tada dung dung anjir norak banget kali ini apa ya setting-setting dulu oke kali ini mau bahas masalah Apa ya Anjir Mau gitu deh Kemarin kan banyak orang yang nanyain Kayak kira-kira gimana sih Cara mindahin role film Yang macet di kamera satu Ke kamera yang lain gitu ya Jadi kan sebenarnya Inti dari Exposnya gambar ke role film itu Sebenarnya kan dari cahaya yang masuk Kedalam kamera melalui lensa itu Makanya ada namanya aperture Tertep di kan Tira airana gitu Itu kalau misalnya Itu terbuka dan mat cahaya masuk Itu ngexpose gambar Jadi kalau misalnya suatu saat nanti Misalnya nih kalian nemu kamera Kamera orang tua atau kamera siapapun itu Kemudian di tengah jalan Misalnya kalian baru jepret di angka 15 Misalnya ya Misalnya baru jepret di angka 15 Kemudian kamera itu macet gak bisa jepret lagi Kalian tinggal itu aja Di rewind aja Dilewain dulu Rewind seperti biasa Sampai lid Tapi kalau bisa diusahain lidah filmnya tuh gak masuk Jadi ya sisain seginilah Kalau bisa Gimana caranya Ya kira-kira aja sih Aku juga belum Ngira-ngiranya juga belum tau gimana caranya Yang penting kalau dirasa Oh kayaknya 15 Segini deh Kemudian ya udah dibuka backdoornya Kamu lepas role filmnya Terus dimasukin ke kamera yang baru Kemudian Mindahinnya lagi Kalian tuh tutup lensa di kamera yang baru tuh Kamu tutup lensanya Sebisa mungkin jangan ada cahaya yang masuk gitu Jadi kalian mulai jepret aja Dari 1, 2, 3, sampai ke 15 Nah di frame 16 Kamu sisain lagi Kayak kamu kayak genjahin lagi Sampai di frame ke 17 alasannya Kenapa? Karena tiap frame itu berbeda-beda ya Kayak di pemasangan di kamera bisa jadi Ada kayak semacam Sisa-sisa Sisa-sisa Ntar takutnya kalau gak dikasih jeda gitu Ntar takutnya numpuk Jadi ada jeda 1 frame lah Untuk ke frame berikutnya Dikorbanin 1 frame dulu gitu Jadi kalau misalnya Aku coba peragain ya gitu ya Jadi mula-mula Ya seperti biasa Ini menerima sini Aku lupa Lupa lagi Kayak yang dalam Orang banget aja ya Pasang putih biasa Masukin offernya Bidah Ini juga Tenganggap aja Biar bakal panggilnya Biasa aja Satu Satu Dua Tiga Empat Tiga 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 Pertama Misalnya nih Ini filmnya mati Macet gitu ya Terus kamu tinggal Bahasanya Tinggal di rewind aja Di rewind 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 ya di kira-kira ini karena aku lagi percontohan jadi aku sambil buka ya biar aku enggak mentok tertakutnya harus ngawarin lagi ya karena percontohnya kalau misalnya kalian itu jangan ditiru nah oke ntar misalkan itu sabut nih sabut terus kamu berarti kamera yang baru ini pura-pura nah ini kamera yang baru nih dipasang seperti biasa tadi kan udah di frame 4 dipasang biasa aja pasang anjir aku eh karena ini agak susah ntar ya maklum aku juga asyik-asyik oke aku tutup aduh senggol menekadal tutup biasa tutup seperti biasa nah ini ini lensanya ditutup nih kalau ditutupnya bagus kalau enggak pakai kain lebih bagus maling yang penting diusahakan ini kain nih diusahakan lensa itu enggak nge-expose gambar sama sekali jadi frame satu misalnya nih frame satu yang awalnya ada gambar A misalnya terus dicepet ini enggak ada cahaya yang masuk jadi enggak kayak ketumpuk dengan frame baru gitu berarti kan cahaya masuk nggak ada jadi kamu kamu jepet ya seolah-olah kamu cuma tinggal mindah frame doang istilahnya gitu gitu terus sampai di frame ya lanjut apa tadi lima misalnya nih dari empat lima enam udah habis tuh baru dibuka lensanya baru potretlah seperti biasa gitu sebenarnya cara sangat mudahnya tuh seperti itu itu kemarin aku juga sempat konsolasi ke Pak Sufi ya salah satu service kamera analog yang mereka beliau tuh memang biasa main kamera juga dan aku nanya caranya apakah seperti itu dan ternyata benar cuman idealnya kalau kalau pakai kamera SL atau rangefinder yang bisa ngatur shutter speed diusahakan setting shutter speed yang 2000 pokoknya speed-speed cepet itulah itu fungsinya biar ya mengoptimalkan biar nggak ada cahaya masuk sama sekali gitu sama lensa ditutup kalau misalnya tutup lensa ada tutup pakai tutup lensa kalau nggak ada pakai kain setebel mungkin yang penting usahain sehaya itu nggak masuk gitu solusinya gitu ya solusinya kayaknya udah dikitu dulu aja saran dari gimana caranya biar bisa mindahin roll film yang stuck di di kamera satu karena rusak ke kamera yang baru gitu caranya Oke terima kasih dadah